Babak demi babak terus mengumumkan dalam mengungkap fakta kasus pembunuhan Fina dan Eki yang terjadi pada Agustus 2016 silam. Pegi Setiawan, seorang buruh bangunan yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada bulan Mei lalu, masih terus menjalani pemeriksaan. Pegi yang disebut-sebut sebagai otak pembunuhan Fina dan Eki terus mengelak akan keterlibatannya. Pemeriksaan demi pemeriksaan pun telah dijalaninya. Hari Sabtu dan Minggu kemarin, Pegi Setiawan menjalani tes psikologi selama kurang lebih 8 jam. Pegi Setiawan menjalani pemeriksaan tes psikologi di Mapolda, Jawa Barat. Tes ini dilakukan sebagai bagian dari proses pengungkapan kasus pembunuhan Fina dan juga Eki pada tahun 2016 silam. Ada tiga psikolog dari luar Polda, Jawa Barat yang melakukan tes psikologi kepada Pegi Setiawan. Dalam tes ini pula juga didalami terkait pola asuh dan tumbuh kembang dari Pegi Setiawan ketiga berada di usia 18 tahun. Kuasa hukum Pegi menjelaskan bahwa tes psikologi ini sebagai bentuk upaya kepolisian untuk lebih berhati-hati agar tidak ada salah duga dalam kasus ini. Tak hanya menjalani tes psikologi, Pegi juga dijadwalkan akan menjalani tes kebohongan pada hari Rabu Lusa. Itu selanjutnya akan pemeriksaan poligraf. Poligraf itu untuk mengetahui atau mengetes kebohongan. Itu informasinya akan dilaksanakan hari Rabu. Tapi tetap kami menunggu panggilan atau undangan resmi dari penyidik. Lantas, seperti apa tes kebohongan ini akan dijalani Pegi? Akankah bisa menyebabkan fakta yang belum terungkap? Tim TV One mengabarkan. Seperti yang sudah dapat informasinya, tentunya Anda sudah mengetahui bahwa sudah dilakukan selama dua hari ini tes psikologi kepada Pegi Setiawan. Akan dilanjutkan dengan tes kebohongan, tes poligraf. Apa yang coba didapatkan oleh pihak kepolisian. Nah, hingga saat ini juga apa yang sudah dilakukan, upaya-upayanya oleh Pegi Setiawan nanti kita akan dengarkan dari kuasa hukumnya. Tapi sudah ada juga di samping saya untuk bisa menelah upaya pihak kepolisian ini. Ada tentunya psikolog forensik Mas Reza Idra Kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Putri. Baik, dan juga sudah bergabung parantara sumber lainnya via daring. Saya akan perkenalkan yang pertama adalah kuasa hukum Pegi Setiawan yaitu Bapak Yudia Alamsyah. Selamat malam, Pak Yudia. Selamat malam, Mbak. Baik, dan juga sudah bergubung dengan kita adalah dari pihak Kompolnas. Ada Bapak Yusuf Warshim. Selamat malam, Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, dan juga akan meninjau dari hukum pidana. Ada pakar hukum pidana yaitu Prof. Hibnu Nukroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Hibnu. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, nah Pak Yudia bisa bercerita kepada kita hingga saat ini apa saja tes yang sudah dijalani oleh Pegi kemarin, terutama tes psikologi, bagaimana kemudian Pegi menjalani tes-tes tersebut? Silakan, Pak Yudia. Ya, kemarin pada hari Sabtu lah, keren kami, Pegi Setiawan, telah menjalani beberapa tes psikologi, di mana kita juga mendampinginya lah. Yang mudah-mudahan dengan adanya tes ini bisa menambah keyakinan kami dan penyidik juga bahwa target utamanya bahwa Pegi ini harus segera dilepaskan lah. Karena kami berkeyakinan bahwa Pegi ini bukanlah pelaku dari apa yang ditargetkan oleh pihak kepolisian. Baik, nah Pak Yudia bagaimana mendapatkan ceritakah dari Pegi saat ia kemudian mengerjakan tes-tes psikologi itu, adakah kemudian kebimbangan atau juga mungkin dia merasa tertekan dalam menjalannya atau seperti apa? Ya, kalau dilihat dari segi tertekan atau tidak sih, kami melihatnya dalam keadaan segala normal, Pak. Makanya kami hasil tes ini kan nanti kita juga dapat ripot resmi juga dari pihak penyidik. Nanti hasilnya seperti apa ya, kita juga menunggu informasi resmi ya dari pihak penyidik. Pak Yudia memang mendampingi Pegi ini saat melakukan semua tes-tes tersebut? Pada saat tes tersebut, tim kami yang ada di Bandung dan dari Cirebon juga berdampingi gitu. Tim kami gitu. Ya, Pak Yudia kan kami dapat informasi tesnya itu lebih dari sehari, kalau saya tidak salah dua hari begitu. Ada beberapa variabel ataupun juga komponen yang dinilai, mungkin bisa diberikan informasi mengenai hal ini? Ya, makanya ini hasilnya kan kita belum mendapatkan, Pak. Karena tesnya itu hari Sabtu dan Minggu, dan ini juga direncanakan dari pihak penyidik itu, pihak orang tua Pegi juga akan dilakukan tes psikologi. Yang rencana itu besok di Polres, Kota Cirebon. Cuma kami selama ini, tim kami di sana juga sudah mengkomunikasikan bahwa Ibu Pegi, terutama Ibu Pegi ini ya, kita menolak untuk dilakukan tes. Karena kami menganggap relevansinya ini tidak ada terhadap perkara ini. Cuma nanti kita lihat perkembangannya besok karena diagendakan pemeriksaannya besok. Baik, Pak Yudia, apakah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian? Apakah ada penjelasan mengapa Pegi, bahkan juga dua orang tuanya, artinya total tiga orang ini sekeluarga harus menjalani tes psikologi? Apa yang coba dicari pihak kepolisian? Apakah dapat info, Pak? Nah, itu untuk kejelasannya kami juga belum mendapatkan tujuannya apa seperti ini. Kita selama ini mengikuti apa yang diinginkan oleh kepolisian. Makanya dari Pegi sendiri dan orang tuanya, di tes kemarin Pegi dua hari, rencanin juga ibunya, tapi ibunya kita sudah mencoba keberatan. Karena relevansinya tidak ada, menurut kami. Pegi, kemarin apakah bercerita, Pak? Tes macam apa yang dijalani? Tes wawancara, tes tulis, atau tes seperti apa saja? Ya, itu ada beberapa tes, ada wawancara secara psikologis, terus secara apa namanya, visi. Cuma kita secara detailnya belum dapat hasil dari penyidik. Baik. Nah, ini Pak Yusuf juga mungkin bisa menjelaskan kepada kita, Pak Yusuf. Sebenarnya apa yang coba diingin didapatkan oleh pihak kepolisian dengan melakukan tes psikologi kepada Pegi Setiawan dan juga untuk orang tuanya, Pak Yusuf? Baik, terima kasih Mbak Putri. Jadi kami sendiri kompolas memang saat bertemu dengan penyidik yang lalu memang belum pernah memberikan masukan dan saran terkait dengan pemeriksaan psikologi terhadap Pegi Setiawan ya. Namun dalam pantauan pada saat ini, penyidik menginformasikan ada kebutuhan dalam proses penyidikan, bagian dari kehati-hatian penyidik untuk benar-benar membuat satu kesimpulan terkait dengan proses penyidikannya. Ada kebutuhan untuk apa namanya, mengetahui dan mengenal kepribadian seperti itu. Sepertinya kepribadian Pegi Setiawan itu seperti apa dan diyakini penyidik ya ada kebutuhan untuk apa namanya ya tidak terkait langsung dengan apa namanya, dengan perkaranya memang itu kita akui hanya ada kebutuhan untuk bagian dari kehati-hatian penyidik untuk apa namanya meyakinkan bahwa apa yang telah diputuskan sebelumnya oleh penyidik menetapkan sebagai tersangka di dalam proses penyidikan ini mereka tentu tetap berhati-hati untuk mengambil keputusan akhir memberikan kepastian hukum yang pada saat ini sendiri kan proses penahanannya ini kan sudah dilakukan perpanjangan ini kemarin kan sudah 20 hari kami sendiri terus mendorong agar kepastian hukum terhadap Pegi Setiawan ini segera diberikan secara profesional ini penahanannya sudah habis, apabila masih ingin ditahankan pasti melakukan perpanjangan dalam pantauan komponen penyidik sudah mengajukan perpanjangan 40 hari lamanya nah ini yang tentu kita dorong ya semestinya dengan keyakinan penyidik sebelumnya tentunya alat buktinya kan kalau itu sudah diakini jelas ya kami kira ya itu segera dipercepat tapi sepertinya ini ada kebutuhan dari penyidik sendiri terkait dengan pemeriksaan psikologi yang itu guna mendukung proses penyidikan penyidik itu sepertinya Mbak Putri baik Pak Yusuf nah ini salah satu tes yang dijalani juga oleh Pegi ini adalah merupakan tes tertulis tes menggambat kemudian juga tes menggunakan alat salah satu hal yang coba digali oleh pihak kepolisian dengan memberikan tes psikologi kepada Pegi ini adalah untuk mengetahui apa kebiasaan Pegi pada saat usia 18 tahun pada saat terjadinya kasus tersebut di tahun 2016 Mas Risa menilai apakah memang perlu dilakukan tes seperti ini untuk Pegi Setiawan disinkan saya untuk kecewa dulu ya dengan pernyataan Pak Yusuf tadi Enota Bini merupakan pejabat lembaga negara Presiden Jokowi mengatakan sudah wanti-wanti agar kasus ini diukap hingga tuntas secara transparan tapi lagi-lagi dalam perbincangan dengan Pak Yusuf dengan segala hormat saya menangkap kesan ada hal yang tidak begitu gamblang disampaikan kepada publik Tentang tujuan penyelenggaran tes psikologi itu sendiri ternyata Pak Yusuf tidak mendapatkan informasi yang memadai itu kesan yang saya tangkap jadi izinkan saya untuk bertanya lantas berapa jauh kita bisa berharap pada Kompolnas agar kemudian penanganan kasus ini oleh Polda Jabar bisa berlangsung transparan seperti kata Presiden Jokowi yang kedua karena saya tidak tahu lantas apa yang sesungguhnya dilakukan oleh Polda Jabar maka secara standar yang saya pahami pada tahap penegakan hukum seperti tahap yang dilalui oleh PS saat ini kemungkinan hanya dua semestinya pemeriksaan psikologi itu dilakukan saya tidak bicara psikologi secara umum tapi saya bicara tentang pemeriksaan psikologi dalam setting forensik dalam setting penegakan hukum yang pertama yang disetilakan sebagai fitness to stand trial saya indonesiakan menjadi kebugaran atau kesehatan seseorang untuk menjalani proses hukum ujung simpulan dari pemeriksaan yang satu ini adalah apakah terperiksa itu fit atau unfit artinya sehat atau tidak sehat fisiknya atau kejiwaannya? tentu saja kejiwaannya karena kalau fisik berarti pemeriksaan oleh kedokteran forensik kalau psikologi forensik simpulannya adalah apakah yang bersangkutan fit atau unfit sehat atau tidak sehat waras atau kurang waras kalau ternyata si terperiksa disimpulkan fit to stand trial artinya sehat atau cukup waras untuk menjalani proses hukum maka dilakukan pemeriksaan yang kedua yang diistilahkan sebagai competence to stand trial kompetensi untuk menjalani proses hukum ada perbedaan definisi antara kompetensi di ranah hukum dan kompetensi di ranah psikologi kalau kompetensi di ranah hukum bermakna sebagai kewenangan tidak relevan dengan topik diskusi kita tapi kompetensi di ranah psikologi bermakna sebagai pengetahuan dasar tentang seluk beluk hukum yang akan dijalani oleh seorang terperiksa pengetahuan dasar misalnya apakah dia paham bahwa sekarang dia berstatus sebagai tersangka dan siapa tahu nanti berstatus sebagai terdakwa apa perbedaannya? apakah terperiksa tahu bahwa dia didampingi oleh Pak Tony dia didampingi oleh Pak Mukhtar dia didampingi oleh Bu Yanti selaku penasihat hukumnya tahukah dia pahamkah dia tentang tugas fungsi penasihat hukum? nanti di sidang di sebelah kirinya akan ada jaksa penutut umum di depannya akan ada majelis hakim tahukah sekali lagi terperiksa tentang fungsi atau tugas masing-masing pinggang tersebut? dan tahukah tersangka pasal apa yang akan dikenakan pada dirinya? ini hal-hal yang sifatnya mendasar kenapa? karena orang awam ini akan memasuki sebuah lingkungan sebuah medan yang punya cara berpikir sendiri yang punya kosa kata sendiri terkait dengan hukum karena itu kepada si terperiksa nantinya perlu diberikan pembekalan agar dia punya pengetahuan dasar yang memadai sesuai hasil pemeriksaan kompetensinya nah dalam assessment atau pemeriksaan yang kedua ini simpulannya hanya dua apakah dia dianggap kompetent kompetent atau incompetent kalau dia dianggap kompetent berarti mudah-mudahan dia siap menjalani proses hukum tapi kalau dianggap incompetent maka dia perlu diberikan pencerahan oleh penasihat hukumnya oleh tenaga psikologi forensiknya dan seterusnya agar dia sungguh-sungguh siap untuk menjalani proses hukum nah ini adalah standar yang baku ketika proses penegakan hukum baru sampai pada tahap ini nah kalau kemudian dikatakan bahwa ini dilakukan untuk mengetahui kebiasaan pada umur 18 tahun izinkan saya untuk bertanya-tanya ini tes untuk apa sebetulnya? saya tidak paham ini tampaknya bukan fitness to stand trial ini juga bukan assessment dalam rangka competence to stand trial lantas apa? saya tidak tahu salah satu yang disampaikan juga keterangannya adalah untuk bisa mengetahui bagaimana cara PG ini kemudian dibesarkan juga tidak untuk pertanyaan itu ada yang namanya risk assessment assessment resiko kalau pertanyaan atau items atau hal-hal yang ditanyakan kepada PS adalah berkaitan dengan masa lalu pengasuhan, kebiasaan, dan seterusnya dan seterusnya itu mengarahkan saya pada risk assessment penakaran resiko namun harap dipahami bahwa risk assessment atau penakaran resiko tidak dilakukan pada tahap ini risk assessment hanya dikenakan kepada seseorang yang sudah bersatu sebagai terpidana untuk menakar dua hal pertama berapa besar bobot kekerasan yang ada pada diri dia dan yang kedua untuk memprediksi berapa besar kemungkinan dia ala akan mengulangi perbuatan pidananya itu kan tidak relevan untuk PS saat ini jadi izinkan saya untuk bertanya-tanya Mbak Putri sebetulnya ini pertanyaan atau tes atau pemeriksaan psikologi ini untuk apa? baik sekaligus ini pesan untuk tim penasihat hukum bahwa mereka harus paham tentang tes ini tujuannya seperti apa karena menyangkut kondisi psikologis klien mereka baik Mas Rizal kita sampai di situ poinnya nanti silakan ditanggapi Pak Yusuf karena Mas Rizal juga mengatakan masih ada tidak transparan ditunjukkan oleh pihak kepolisian sehingga pihak komponen saja tidak terinformasi dengan baik mengenai tes ini Pak Yudha juga bisa berikan pandangan nanti termasuk Prof. Ibnu juga setelah judah silakan memberikan pandangannya mengenai tes psikologi yang diberikan kepada Pegi Setiawan dari kacamata hukum pidana kita akan berdiskusi lagi tapi setelah judah kami sudah kembali saat lagi selamat menikmati terima kasih